oke teman-teman balik lagi di papio channel jadi kali ini kita mau review printer Epson tipe L565 ya jadi printer ini pertama untuk tray kertasnya ada di sini tray kertasnya di sini bisa untuk fotocopy ya teman-teman ya jadi kalau misalnya kita mau fotocopy itu bisa langsung kertasnya itu kita taruh di sini tuh kertasnya kita taruh sini nanti nyedot ya nyedot masuk ke dalam keluarnya lewat di sini ya atau kalau kita mau fotocopy yang buku gitu kan kalau buku kan nggak bisa ditaruh di atas kita bisa taruh di bawah sini kita taruh seperti sini tuh ini untuk fotocopy buku seperti biasa Nah kita mau coba ya misalnya ini kertas kosong sih sebenarnya kita coba aja ngeliat dia nyedotnya tuh baru nanti kita pilih copy di sini ada copy scan fax jadi ini bisa kita colokin ke kabel telepon kalau kalian punya kabel telepon kalian colokin ke sini bisa untuk ngefax teman-teman makanya dia ada nomornya cuman fax jaman sekarang udah jarang kepake lah ya biasanya scan kirim email ada ecomode biar dia listriknya lebih hemat set up Nah kita sekarang mau coba copy klik copy dia di atas terus kita pencet aja mau warna atau black and white tinggal pencet copy ya jadi setelah kita pilih kita klik oke dulu nah nanti dia nyedot Hai memang agak lama ya tuh nyedotnya agak lama dia seperti itu temen-temen ini keterangannya kira-kira seperti itu temen-temen dan printer ini punya wireless jadi kalau misalnya kalian mau nge-print dari HP itu bisa temen-temen tuh ya ini untuk nomor telepon kalau misalnya untuk kalian nge-fax tadi ini layarnya dia belum berwarna ya masih layar foto copy seperti itu nih copy scan fax seperti itu temen-temen jadi dan ini enaknya tanki tintanya di sebelah jadi kalian nggak usah cabut-cabut tanki tinta lagi tinggal isi aja di sebelah tuh ya tinggal kalian bisa isi sendiri di situ jadi carilah printer yang tintanya tuh ada tanki di sebelahnya biar gampang isinya nah ini dia ya desain printernya ya sebenarnya standar-standar aja sih penggunaannya ya untuk peks jelas udah nggak kepake lagi untuk copy dari atas ini nge-print paling nge-print dari wireless nih karena di sini ada untuk ini nih ekom setup ini ada wifi dan ethernet jadi kalau bisa pakai LAN juga dia ya sebenarnya sederhana sih fungsinya ya sederhana fungsinya tapi bermanfaat ini buat tray di bawahnya untuk membuka catrick ini ada bukanya disini kita tinggal angkat aja tuh ini catricknya nih ya catricknya tuh nah seperti itu aja temen-temen semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton